Informasi pertama saudara, petugas gabungan melakukan razia penyakit masyarakat di sejumlah lokasi di Kecematan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Petugas juga menyebarkan selebaran yang berisi larangan beroperasi tempat yang disinyalir menimbulkan penyakit masyarakat selama bulan Susi Ramadhan 1444 Hijriah. Aparat gabungan dari pemerintah daerah, Polri, TNI, dan Satpol PP melakukan razia gabungan di sejumlah lokasi di bagan siap-iapi Kecematan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Razia penyasar pada tempat yang disinyalir menimbulkan penyakit masyarakat seperti lokasi perjudian, salon, karaoke, hingga hotel. Dalam razia ini, petugas tidak menemukan adanya aktivitas yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Camat Bangko, Aspri, Mulia mengatakan razia gabungan digelar untuk melihat secara langsung sejumlah lokasi yang disinyalir menimbulkan penyakit masyarakat. Pemerintah daerah juga memberikan himbawan agar tempat tersebut tidak beroperasi selama bulan Suci Ramadhan. Ada surat edaran dari pemerintah daerah yang menyampaikan ke pihak yang mempunyai usaha tersebut. Tentunya salah satunya untuk kegiatan perjudian ataupun tempat hiburan terokeh untuk di bulan Ramadan agar ditutup. Sementara itu, Kapal Sek Bangko, Kompol Deddy Susanto, menyebutkan razia penyakit masyarakat akan terus dilakukan untuk memastikan kenyamanan umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Kapal Sek Bangko, Kompol Deddy Susanto, menyebutkan penyakit masyarakat, penyakit masyarakat, penyakit masyarakat, penyakit masyarakat, dan penyakit masyarakat lainnya. Hasil dari pantauan di lapangan berapa titik, pada malam ini kita tidak menemukan adanya pelanggaran. Kemudian dari pihak Pemda, terutamanya Pak Jamat, beri imbauan pada masyarakat dengan melakukan selebaran supaya bulan Suci Ramadhan ini tidak ada hal-hal yang dilanggar aturan-aturan. Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Suci Ramadhan 1444 Hijriah. Dari Rokan Hilir, Yadi, TVR Riau melaporkan.